Halo, co-friends. Di sini kita punya soal tentukan keliling daerah irisan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X, dikurangin 8Y sama dengan 0. Dan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dikurangin 4X, dikurangin dengan 8Y, ditambah 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari keliling daerah irisan, saya membagi jadi beberapa langkah. Jadi yang pertama kita harus mencari titik pusat lingkarannya dulu, tiap lingkaran. Lalu yang kedua kita harus cari jari-jari lingkarannya. Lalu yang ketiga kita harus mencari titik potongnya. Yang keempat kita harus mencari panjang busur. Yang kelima itu kita harus mencari sudutnya ada berapa, maksudnya sudutnya itu berapa. Yang terakhir baru kita bisa mencari kelilingnya. Nah, sebelumnya untuk mencari titik pusat dan jari-jari, kita lihat lagi fungsinya. fungsinya itu berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk fungsinya ini titik pusatnya kita bisa cari dengan menggunakan rumus min setengah A koma min setengah B. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk R-nya atau jari-jarinya, kita bisa cari dengan rumus akar min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, seperti ini. Untuk fungsi yang pada soal ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Sekarang untuk lingkaran yang pertama, untuk lingkaran pertama itu fungsinya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangin 8Y sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa tahu titik pusatnya TP-nya itu adalah min setengah A, A-nya di sini 6, jadi min setengah kali 6 jadi min 3. Terusnya min setengah B, B di sini itu min 8, jadi min setengah dikali min 8 jadi 4. Nah, untuk jari-jarinya kita bisa tahu itu dari akar min 3 kuadrat berarti 9 ditambah dengan 4 kuadrat 16. Karena C-nya di sini 0 jadi tambah 0. Nah, ini sama dengan 5. Selanjutnya untuk lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua. Ini itu fungsinya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ditambah Y kuadrat, ya ini Y kuadrat. Dikurangin 4X, dikurangin 8Y, ditambah 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari titik pusatnya itu adalah min setengah kali min 4. Jadinya 2, min setengah dikali min 8, jadinya 4. Nah, untuk jari-jarinya R-nya itu sama dengan akar. Akar 2 kuadrat 4 ditambah 4 kuadrat 16. Dikurangin dengan C, C-nya di sini itu 10. Berarti dikurangin 10. Jadi sama dengan akar 10. Nah, jari-jari untuk lingkaran yang kedua itu sama dengan akar 10. Biar nanti nggak ketukar-ketukar. Kita kasih namanya ini R1 untuk jari-jari lingkaran 1. Dan ini R2 untuk jari-jari lingkaran 2. Selanjutnya, kita mencari titik potong. Langkah berikutnya kita mencari titik potong. Nah, gimana caranya? Kita mencarinya dari kedua fungsi dieliminasi. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangin 8Y sama dengan 0. Lalu, ini lingkaran pertama. Ini yang lingkaran keduanya. Y X kuadrat ditambah Y kuadrat. Min 4X di min 8Y plus 10 sama dengan 0. Nah, kita lakukan eliminasi. Nah, dieliminasi ini dikurangin tandanya. Ini hilang. X kuadratnya hilang. Y kuadratnya juga hilang. Jadi, sisanya 10X. Ini min 8Y. Dikurangin min 8Y. Jadi, hilang juga. Jadi, tambah 10. Maaf, maksudnya kurang 10. Min 10. Sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masukkan substitusi kepersamaan lingkaran 1. Jadinya X sama dengan 1. Jadinya 1 ditambah Y kuadrat. Ditambah 6 kali 1, 6. Dikurangin dengan 8Y. Sama dengan 0. Y kuadrat. Dikurangin dengan 8Y. Ditambah 7. Sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorin. Jadinya Y. Y dikurangin dengan 7. Dan Y dikurangin 1. Nah, dikali Y dikurangin 1. Sama dengan 0. Jadi, di sininya Y-nya itu sama dengan 7. Atau Y-nya itu sama dengan 1. Jadi, di sini titik potongnya. Tipotnya itu. Tipotnya itu sama dengan 1,7. Dan 1,1. Nah, selanjutnya. Tadi kita sudah mencari titik pusat. Sudah mencari jari-jari masing-masing lingkaran. Lalu, sudah mencari titik potongnya. Selanjutnya kita mencari panjang busur. Nah, panjang busur ini saya notasikan dengan notasi B. B itu sama dengan rumusnya itu adalah akar. Akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, di sini Y2, Y1, X2, X1-nya yang mana? Yang di sini, yang di titik potong. Jadi, ini X1, ini Y1. Lalu, ini X2, ini Y2. Nah, jadi untuk panjang busur, kita ambil nilai X, Y-nya itu yang ada di titik potong. Selanjutnya, kita tinggal substitusi X2 dan X1 dan Y2, Y1-nya. X2-nya 1 dikurangin, X1-nya 1. 1 kurang 1 jadinya 0. 0 kuadrat ditambah dengan Y2-nya itu 7, dikurangin 1, 6. 6 kuadrat. Jadi, Y2-nya itu sepanjang 6. Panjang busurnya itu 6. Nah, panjang busur sudah beres, kita cari. Selanjutnya, kita mau cari nilai alpanya. Nilai alpanya kita dapat dari cos alpha. Ini rumusnya itu sama dengan cos alpha sama dengan 2 dikali R1 kuadrat Dikurangin dengan B kuadrat Dibagi dengan 2 dikali R1 kuadrat Nah, untuk 2 dikali R1 kuadrat Ini sama dengan 50 Jadi, 50 Dikurangin dengan B kuadrat B-nya 6 Dikuadratin jadi 36 Dibagi dengan 2 dikali R1 kuadrat itu 50 Nah, jadi ini sama dengan 14 Per 50 Untuk mencari nilai alpanya Kita menggunakan Arcus Arcus cos Dari 14 Per 50 Nah, kita dapat Nilainya Nilai aproksimasinya itu Alpanya itu Sebesar 73,74 Derajat Nah, alpanya sudah kita cari Sudah beres Selanjutnya, yang terakhir baru Kita bisa cari Kelilingnya Kita cari kelilingnya Kel Itu sama dengan Rumusnya itu adalah Pi Dikali dengan R1 Maaf, R2 Ditambah dengan Nilai alpanya Dibagi 3,60 Dikali dengan R1 Ini R1 Nah, setelah ini Kita tinggal substitusi Tinggal hitung biasa Jadinya Pi-nya kita pakai 3,14 Dikali dengan R2 Itu akar 10 Akar 10 Ditambah dengan Ini 73,74 Dibagi 360 Dikali 5 Jadinya Dapat 0 2 0 4 8 3 5 Nah, selanjutnya Kita tinggal tambah Jumlahkan Jadinya 3,14 Dikali dengan 4,18 4,3 Maaf 4,18 6,43 6 4,3 Nah, ini tinggal dikali Dikalikan Jadinya kita dapat 13,14 5 3,8 Nah, jadi kelilingnya Sebesar 13,4 13,14 5 3,8 Nah, sekian dulu Pembahasan soal kali ini Sampai jumpa Di pembahasan soal berikutnya 3,4 7,5 8,7 9,9 10,11 12,9 12,13